Pemirsa mengantisipasi melonjaknya pasien COVID-19 di masa dan pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menambah ruang isolasi di Gedung Kemuning. Apalagi jumlah pasien pada libur akhir tahun diprediksi melonjak, mencapai 20 hingga 30 persen. Agar tidak terjadi lonjakan, masyarakat pun dihimbau untuk tetap melakukan protokol kesehatan yaitu 3M, serta mengaplikasikan iman aman dan imun. Saat ini Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung harus merawat rata-rata 110 hingga 120 pasien COVID-19 per hari, yang sebagian diantaranya merupakan rujukan dari rumah sakit-rumah sakit lain. Akibatnya, 4 lantai Gedung Kemuning yang memiliki 155 tempat tidur ruang rawat dan 11 tempat tidur ICU sudah digunakan dengan persentase 91 persen ICU dan 70 hingga 80 persen ruang rawat. Berdasarkan pengalaman melonjaknya jumlah pasien COVID-19 pada libur panjang di bulan November, RSHS menyiapkan ruang isolasi tambahan yaitu di lantai 5 Gedung Kemuning. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan pun akan ditambah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Tak hanya itu, obat-obatan pun disetok untuk 3 bulan ke depan. Pihak RSHS memprediksi terjadi lonjakan pasien COVID-19 pada libur akhir tahun mencapai 20 hingga 30 persen. Yang pertama, bila pasien meningkat antara 20 sampai 50 persen, kami sekarang telah mengubah lantai 5 Gedung Kemuning menjadi tempat isolasi COVID-19 dengan tambahan 40 tempat tidur. Sehingga seluruhnya ada 195 tempat tidur. Bila pasien ternyata membludak antara 50 sampai 100 persen, artinya kami harus menambah ruang isolasi yang lain. Kami akan menggunakan ruang isolasi atau ruang rawat umum menjadi ruang isolasi di sekitar Gedung Kemuning dengan ICU. Jadi ada tambahan 50 tempat tidur dan 4 ruang isolasi ICU, sehingga bisa mencapai 249 tempat tidur dengan 15 ICU. Agar tidak terjadi lonjakan pasien COVID-19, masyarakat diharapkan selalu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dengan benar, dan menjaga jarak minima 1 meter, serta melakukan iman, aman, dan imun. Diam di rumah pada masa libur pun menjadi cara yang paling aman agar tidak tertular COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV